Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Hakim El Malasan sebagai Kepala Observatory Mitra Lampung, kemudian Pak Adi sebagai pemateri hari ini. Selamat datang juga para peserta webinar hari ini yang bertema atau kologium ya, pengembangan astronomi radio dengan pendekatan multidisiplin. Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan radio astronomi gitu ya, dan pemateri kita sudah ahli dalam bidang tersebut dan juga dalam hal teknis mungkin lebih ke antena dan lain-lain gitu ya. Nanti akan saya bacakan CV-nya sebelum mengisi materinya hari ini. Mungkin sebelumnya terlebih dahulu akan, acara ini akan dibuka oleh Pak Hakim. Kepada Pak Hakim kami bersilakan. Baik, terima kasih Mas Lido. Ini ada satu tradisi Pak Adi atau Mas Adi di Lampung. Jadi kalau kita misalnya menyambut tamu, itu kita selalu menyampaikannya tabipun. Nah, cara jawab tabipun itu, iapun, punnya panjang gitu. Nah, sekarang saya mau ngetes Pak Adi dulu. Oke, Pak Adi open mic ya. Saya bilang tabipun jawabnya iapun ya. Tabipun. Iapun. Oke, itu berarti Sumatera banget. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari yang, kalau di Bogor cerah sekarang seperti saya ada di Bogor. Mudah-mudahan di Lampung dan di Bandung juga demikian. Dan pertama saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari Telkom Universiti juga ada, saya lihat di sini ya. Dan dari ITERA dan itu aja para mahasiswa dan pemerhati astronomi yang selalu bersebangat dengan hal-hal yang bisa diketengahkan oleh Observatorium Astronomi ITERA Lampung. Mungkin sebelum saya masuk ke apa namanya siapa itu Pak Adi, yang nanti juga sepertinya secara khusus akan disampaikan hari itu. Saya juga punya kewajiban memperkenalkan kepada Pak Adi ya. Kenapa kita punya Observatorium di Lampung? Sepertinya bukan tujuannya untuk menyaingi boska ya Pak. Atau Observatorium Astronomi di Lampung tidak dibangun dengan semata-mata premis bahwa boska itu makin terkontaminasi. Tapi memang ada seperti hasrat gitu ya keinginan untuk membangun satu center of excellence yang terkait ke dirgantaran di belahat Indonesia Barat gitu. Saya tahu Pak Adi kan orang Sumatera aslinya jadi mestinya senang ya dengar ini supaya nggak semua crowded di Jawa gitu ya. Nah jadi tahun 2016 kita coba membidani satu kelahiran program studi dan kelengkapannya di Institut Teknologi Sumatera. Alhamdulillah semua proses bisa dilancarkan gitu ya. Sehingga pada tahun 2017 Observatorium Astronomi bisa dibangun. Maksudnya bisa berdiri ya sebagai satu lembaga ya. Kemudian program studi sains atmosfer dan keplanetan itu juga bisa berdiri pada tahun berikut. Dia bisa menerima mahasiswa baru. Jadi program studi sains atmosfer dan keplanetan itu nomenklatur kedua Pak Adi setelah astronomi di keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan angkatan pertama 2018 Alhamdulillah sudah lulus, lebih sudah yang lalu dua orang. Jadi we are still going to produce human resource ke depannya gitu ya. Nah beberapa kahlian memang dikembangkan dengan tumpuan dua UPT yakni Observatorium Astronomi Iteralampung dan Meteorologi Klimatologi Geotisika. Jadi ada identiti yang unik dari urusan program studi yang berinteraksi dengan UPT, OIL, dan MKG. Mereka akan dilahirkan sebagai sarjana sains atmosfer dan keplanetan. Bukan sarjana astronomi, bukan sarjana meteorologi, tapi sarjana sains atmosfer dan keplanetan. Karena itu spektrum yang luas dari interes mahasiswa itu jadi salah satu yang didorong. Sehingga mahasiswa kita, sifitas akademika selalu mau belajar apa aja gitu ya. Dan tentunya ini merambah pada gelombang elektromagnetik. Walaupun kelengkapan kita masih banyak adalah teleskop optik, tentu banyak pemikiran untuk kita bisa punya instrumen yang berbasis radio. Salah satu ujung tombak ini adalah Pak Ridho yang jadi moderatornya Pak Andi sekarang gitu ya. Jadi Pak Ridho harus berubah jadi orang radio dulu gitu ya. Saya cuman menyitir apa yang dikatakan oleh Raskin bahwa objek langit itu memancarkan segala keindahan ke kita. Cuman mata kita aja yang terbatas, padahal itu nggak terbatas. Jadi kita juga mesti berbuka diri, nggak cuman mengamati objek langit pada satu spektrum tertentu, tapi nanti kita coba mengenali objek langit itu pada spektrum yang lain. Nah dalam konteks inilah Pak Adi atau Pak Radial Anwar, yang mantan mahasiswa saya Pak Radial Anwar itu mungkin salah satu yang paling unik dari Pak Radial Anwar itu dikala observatorin Boska masih sangat primitif dengan masalah radio. Beliau itu adalah pionir yang mengembangkan radio. Jadi Pak Ridho, Pak Adi dulu merakit sendiri teleskop radio. Jadi tugas akhirnya. Mudah-mudahan masih ada ya di Boska ya Radial, antena para bolanya. Bikin eksperimen sendiri, lengkap dengan segala duka-sukanya waktu itu, karena memang nggak banyak ya, nggak banyak seperti pendukung fasilitas optik ya. Nah itu, Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan sangat baik. Dan yang saya terkesan, Pak Adi di samping memang pionir teleskop radio, instrumentasi, sainsnya juga ngerti. Dan dia juga salah satu pianis andalan dalam bandnya Himastron, Ibrahim Aswastron Romi. Jadi justru, Ibrahim Aswastron punya band yang bisa malang melintang di segala macam pertunjukan ini berkat beliau ini. Kemudian melanjutkan ke Malaysia, ketemu-ketemu sudah selesai jadi dokter, plus sudah punya istri. Jadi saya sangat senang dengan kedatangan Pak Adi, dan ini bukan yang pertama ya, kita menantikan kedatangan Pak Adi dan telepon universiti ke depannya dalam tumpuk-tumpuk real, di satu mudarat untuk bicara banyak, karena sebelum Pak Adi ini sudah ada satu dosen yang bicara tentang satelit. Jadi saya pendekkan saja sambutan ini, dengan sekali lagi mengucapkan selamat datang. Terima kasih kepada Pak Radial Anwar, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi. Bapak miyut, Pak. Satu keunikannya adalah pada mengetengahkan bagaimana pendekatannya bisa dilakukan secara multi-discipline. Mari kita kenal di itu, dan selamat menyimak apa yang disampaikan, dan berdiskusi dalam topik yang sangat menariknya yang disampaikan oleh Pak Radial Anwar. Mungkin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim atas sambutannya. Baik, mungkin sebelum kita mulai acara, mungkin teman-teman yang bisa menyalakan kamera, mohon menyalakan kamera dulu ya. Biar ilmunya masuk gitu ya. Kalau menyalakan kamera ini saya meragukan. Kameranya optik ya, bukan radio ya. Tangan-tangan pakai radio ini. Ayo silahkan on cam, yang bisa on cam. Teman-teman dari SAP mungkin. Yang dari Prodi lain juga ya. Ada juga yang dari Telkom ya memang. Muridnya Pak Adika. Silahkan on cam. Oke, sepertama saya sampaikan dulu, acara hari ini akan berlangsung, pemateri akan memberikan materinya maksimum 60 menit gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi nanti pertanyaan mohon disampaikan di chat atau langsung gitu ya, setelah materi diberikan. Oke. Kemudian saya akan membacakan dulu CV dari Pak Adi. Pak Radial Anwar, lahir di Pariaman tahun 1981. Jadi, Pak Radial Anwar itu Sumatera Barat ya? Betul, Sumatera Barat. Dekat sini malah sebetulnya. Oke. Beliau S1 di Astronomi ITB, angkatan tahun 2000 gitu ya. Kemudian melanjutkan S2-nya di Malaysia, di jurusan Electrical, Electronic and System Engineering. Wah, sudah pindah jalur. Tapi masih mengurusi, sepertinya masih sesuai dengan tugas akhir di astronomi ya. Jadi tentang antena dan propagation. Kemudian melanjutkan di Malaysia lagi, S3-nya di Space Science Center, Institute of Climate Change. Jadi sangat menarik. Ini banyak irisannya dengan prodi kita gitu ya, S3-nya Atmosfer dan Kepaneta. Beliau ahli di bidang antena dan radioastronomi, kemudian pengaplikasiannya juga di instrumentasi dan bidang-bidang astronomi. Banyak publikasi yang telah diterbitkan. Mungkin nanti Pak Radial Anwar akan mengambil sebagian juga di materinya begitu ya. Begitu. Jadi langsung saja kami persilakan Pak Adi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa dikumpulkan melalui agenda kolokium ya. Insya Allah semuanya dalam bidang saya tolalafiat. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu mungkin ya, menyapa rekan-rekan yang hadir. Terus terang saya tidak hafal ya dengan yang mana ini yang dosen, mana yang mahasiswa. Jadi mungkin saya sapa secara formal saja gitu ya. Yang pertama saya hormati mungkin ada rektor dari ITRA ataupun jajarannya, ataupun yang mewakili. Kemudian yang saya hormati juga, Pak Hakim yang sudah mengundang saya. Terima kasih banyak Pak. Pak Hakim ini mungkin bisa dibilang orang tuanya saya ketika saya kuliah dulu ya. Beliau yang menunjukkan jalan sama saya gitu ya. Ketika saya bingung mau ngapain, beliau yang menunjukkan jalannya gitu ya. Sampai saya bisa jadi seperti saya saat ini gitu ya. Terima kasih banyak Pak, sudah diundang. Kemudian yang saya hormati juga, Dekan, Kaprodi, dan pejabat struktural lainnya, dosen-dosen ITRA, ataupun dari perguruan tinggi yang lain, staff peneliti, staff administrasi, dan terutama mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Saya, sebelum saya memulai, mungkin saya ingin menyampaikan dulu ya, sedikit tentang, tentang apa ya, yang tadi Pak Hakim bilang, keunikan gitu ya, keunikan saya gitu ya. Bahwa ternyata ketika saya menikmati pengamatan astronomi di gelombang optik, pada satu titik saya menemukan, apa ya, menemukan, apa ya, revelation gitu ya. Bahwa ternyata saya lebih suka melakukan sesuatu ketika saya bisa melihat hasilnya, dan melihat apa yang saya kerjakan itu, bekerja dengan baik gitu ya. Mungkin saat itulah yang saya mulai, betul-betul memutuskan untuk mencoba serius di bidang instrumentasi. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ini saya sampaikan, terutama bagi mahasiswa yang sekarang berada di jurusan atmosfer dan keplanetan ya kalau nggak salah ya, jurusannya, atmosfer keplanetan ya. Nah, ini bahwa teman-teman yang di jurusan tersebut tetap bisa untuk kalau ingin berkecimpung di bidang instrumentasi gitu, karena basic yang kita butuhkan sebenarnya sebagian sudah diberikan ketika di kurikulum, terutama masalah fisika dan elektromagnetik. Baik, saya izin seskin untuk ke materinya ya. BKPK sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik, jadi judul prestasi saya pada pagi ini, Pengembangan Astronomi Radio dengan Pendekatan Multidisiplin. Terima kasih. Oke, pertama untuk perkenalkan diri, nama saya Radial Anwar. Jadi sudah saya sampaikan bahwa saya kelahiran dari Sumatera Barat dan Kota Pariaman tahun 1981. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Telkom Universiti Indonesia. Ini ada email saya bagi teman-teman yang ingin berinteraksi, ingin diskusi. silahkan kalau saya bisa bantu terkait penjelasan atau apapun dengan senang hati. Kalau tidak mungkin saya bantu cari siapa yang lebih ahli untuk menjawabnya. Untuk pendidikan, saya menyaksikan S1 di jurusan Astronomi, TB. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di jurusan Elektrik, Elektronik, dan Sistem Engineering, Fakultas Engineering di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kepindahan saya ke Malaysia sebenarnya juga banyak didukung oleh Pak Hakim. Karena dulu sempat ada tawaran juga dari Pak Bambang Hidayat ke India dulu. Tapi kemudian setelah diskusi dengan Pak Hakim juga dengan keluarga, saya memutuskan dia ambil yang di Malaysia. Saya melanjutkan S3 saya juga tetap di UKM, tapi saya masuk ke institut penelitian. Awalnya institut space science, kemudian berubah menjadi institut of climate change. Walaupun di sini kelihatan tiga jurusan yang berbeda, tapi sebenarnya saya kerjakan dari S1 sampai S3 itu sama. Saya bikin teletop radio. Walaupun mungkin pendekatannya agak berbeda. Di S1 saya modifikasi, di S2 bikin tapi lebih ke arah desain antena. Yang di S3 saya juga bikin teletop radio, juga desain antena tapi lebih ke arah penurunan formula untuk mendesain antena tersebut. Di sini di Tocom University saya mengajar mata kuliah antena, teknik antena dan propagasi, saluran transmisi, dasar telekomunikasi, dasar sistem telekomunikasi, kemudian matematika, juga elektromagnetika. Ga ada astronominya sebenarnya di sini ya. Karena memang Tocom University belum ada, bidang space science-nya belum ada. Untuk penelitian yang masih berjalan, yang pertama tentang solar monitoring system, ini berbasis spektrometer Kalisto. Nanti mungkin saya sampaikan di presentasi saya. Kemudian air energy harvesting system. Ini dua, ini bisa sejalan sebenarnya, karena sistemnya hampir sama. Kemudian penelitian di bidang antena, wearable, biomedic, estetik, 5G. Animal tracker, ini ada sekarang penelitian yang berjalan dengan beberapa mahasiswa untuk membuat tracker untuk mendeteksi keberadaan hewan. Kemudian yang baru dimulai, ini adalah unmaintain communication system. Jadi itu adalah salah seorang dosen. Terus padekannya saya membuat tank, kerjasama dengan tindak, saya diminta untuk mencoba membangun sistem komunikasinya, komunikasi jarak jauhnya. Oke, kita masuk ke materinya. Kata kuncinya di astronomi. Astronomi, ketika saya kuliah dulu, dibilang astronomi. Ada yang langsung bertanya, kapan pergi keluar angkasanya? Jadi masih banyak juga ternyata orang yang belum tahu perbedaan astronomi dengan astronot. Jadi masih ada itu. Atau kadang-kadang ada yang nanya, bisa nggak ngeramal tangan saya. Itu belum bisa membedakan antara astrologi dengan astronomi. Tapi di situ mungkin peran kita, yang kuliah di astronomi, atau yang berlisah dengan astronomi untuk bisa menjelaskan bahwa kita bukan astronot, kita bukan astrologis. Kita orang yang belajar objek luar angkasa dari permukaan bumi. Ataupun menggunakan alatan yang kita terbangkan ke luar angkasa. Begitu mendengar kata astronomi, bagi orang yang sudah paham tentang kosep astronomi, itu banyak juga yang masih berpikir bahwa astronomi itu optik. Wah, enak dong bisa lihat-lihat bintang. Betul. Wah, enak dong bisa... Ya, intinya sebenarnya sama ya. Banyak yang menyatakan tentang masalah melihat keindahan alam semesta kita, seperti disampingkan Pak Hakim tadi. Tapi semuanya ngomongnya adalah melihat. Melihat gitu ya. Itu yang selalu ditekankan. Sehingga memang interpretasi masyarakat umum tentang astronomi saat ini masih banyak yang mengasosiasikannya dengan astronomi optik. Jadi disini saya bikin astronomi sambil dengan optik astronomi. Salah gitu ya. Karena objek radioastronomi, objek astronomi di luar angkasa itu memancarkan gelomba elektromagnetiknya di hampir seluruh spektrum. Ya, ini bisa kita lihat. Dari gamma ray, kemudian harusnya ada X-ray ya. Ada X-ray, ada UV. Disini berwarna optiknya. Bergeser ke arah kanan. Kemudian ada ifrared dan radio. Disini kita lihat bahwa optik sebenarnya hanya bagian kecil. Hanya bagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang kita amati. Yang kita terima sinyalnya dari luar angkasa. Ini saya kalau ngomong masih ngomongnya sinyal gitu ya. Walaupun optik, saya tetap ngomongnya sinyal. Karena bagaimanapun itu adalah gambar elektromagnetik gitu ya. Padahal kita lihat disini untuk lumbang radio potensinya sangat besar. Karena jendela atmosfernya sangat lebar. Ya, dibandingkan lebih lebar dibandingkan di optik. Sehingga potensi kita mengamati di gelombang radio itu sebenarnya lebih besar. Apalagi cukup banyak pita gelombang radio di mana tidak dipengaruhi oleh atmosfer kita. Ya, tidak dipengaruhi oleh atmosfer. Disini mungkin kita lihat di bagian paling rendah. Frekuensi yang paling rendah itu sudah dihalangi oleh ionosfer. Ini sudah dipantulkan oleh ionosfer. Sementara ketika dinaik ke atas ini kemampuan menembus untuk atmosfer kita secara umum sudah mulai melemah. Sebenarnya di cindela apa radio yang terbuka lebar ini ini pun sebenarnya masih juga ada halangan. Ya, biasanya serapan dari uap air gitu ya. Ataupun dari molekul yang lain. Tetapi secara umum ini lebih potensinya lebih lebar gitu ya dibandingkan di optik kita. Di optik begitu hujan, begitu berawan, kita sudah harus langsung tutup teloskopnya. Kalau di gelombang radio dibiarkan saja, itu buka. Biarkan saja terus proses pengamatan berlangsung. Walaupun mungkin akan ada atenuasi dalam sinyalnya. Jadi potensi kita kalau kita bisa mengamati di gelombang radio itu akan sangat membantu dalam pemahaman kita untuk alam semesta kita ini. Tapi perlu dicampkan juga bahwa radio ini bukannya berarti menggantikan optik. Gak bisa digantikan. Jangankan menyatakan menggantikan spektrumnya ya. Spektrum optik diubah menjadi radio atau diubah menjadi inframerah. Gak bisa. Karena apa yang kita amati di gelombang radio itu akan berbeda total dengan apa yang kita amati di gelombang optik. Kalau matahari di gelombang optik kita lihat di fotosfernya, kalau di radio mungkin kita sudah keluar bahkan mencapai di koronanya. Jadi hal yang berbeda yang kita amati. Jadi gak bisa menggantikan tapi saling melengkapi. Complementary. Nah ini sebagai contohnya sebagai contohnya matahari kita dilihat dari berbagai gelombang. Dari berbagai spektrum gelombang. Dari X-ray X-ray ini di luar angkasa teleskopnya. Kemudian teleskop UV ini juga di luar angkasa. UV sebenarnya bisa penetrasi sampai ke bumi tapi hanya UV yang sudah dekat di spektrumnya optik. dan itu pun kalau bisa harus dari ketinggian. Sama kayak infra merah. Infra merah juga ada yang bisa mencapai permukaan bumi tapi harus berada di ketinggian yang cukup. Supaya bisa mendapat sinyalnya yang cukup buat. Kemudian di sini optik, di sini infra merah. Kita lihat fiturnya berbeda semua. Yang penampakannya berbeda semua. Tira diubahkan lebih berbeda lagi. Yang kita lihat kadang-kadang adalah kontur. Ketika kita melihat secara optiknya kita bisa melihat sunspot, di radio yang kita lihat adalah kontur dari energinya. Kontur dari energi yang bisa dipetakan. Dan kemampu memetakan kontur ini pun tergantung dari teleskop yang dipakai. Tergantung dari seberapa banyak antena yang dipakai. Tergantung dari frekuensi pengamatannya. Sekali lagi beda frekuensi beda yang diamati. Ini adalah contoh juga image yang diperoleh melalui pengamatan gelombang radio. Ini ada yang dari NRAO dari VLA di New Mexico. Kemudian yang ini adalah saya ambil dari eksperimen menggunakan sepeda radio teleskop. Ini kalau tidak salah teleskop 2,3 atau 3,8 saya lupa. Tapi teleskop kecil dan bisa mendapatkan kontur yang lumayan. Walaupun tidak sejelas kontur yang diperoleh dengan VLA. Karena kalau VLA satu antenanya saja sudah 45 meter. Terus ada 27 antena bisa bisa menghasilkan cross correlation yang sangat banyak. Sehingga menghasilkan cita yang sangat bagus. Ini tentang umber astronomi yang memancarkan gelombang radio. Di sini teman-teman yang bermain di fisika juga mungkin bisa. Fisika bahkan matematika juga bisa masuk ke sini. Karena kita bermain dengan power function di sini. kalau misalnya thermal emission kecenderungannya adalah power function naik flux density meningkat seiring dengan frekuensi. Sedangkan kalau yang non-thermal itu adalah kebalikannya. Secara frekuensi dia akan menurun. Ini ada beberapa yang bisa kita mati dan tentu yang paling utama yang paling mudah kita mati adalah matahari. Ini saya lihat paling di atas disturb sun ada di bawahnya. perbedaan antara matahari ketika sedang tenang dan ketika sedang aktif itu bisa berkali-kali lipat. Ini flux-nya. Sehingga cukup banyak pengembangan astronomi radio dimulai dari pengamatan matahari terlebih dahulu. Karena sekali lagi ketika kita ingin masuk ke objek astronomi yang lebih jauh itu flux-nya semakin mengecil maka kebutuhannya sudah akan berbeda. Sudah akan susah melakukannya dengan radio telestop yang sederhana. Membutuhkan telestop radio yang bisa dibilang suatu proyek yang ambisius. Seperti itu. Jadi matahari mungkin bisa jadi target pertama bukan utama tapi target pertama ketika kita mencoba mengembangkan astronomi radio. Selain matahari yang juga bisa kita coba amati dengan frekuensi di gelombang radio dan dengan instrumentasi yang tidak terlalu mahal itu adalah Jupiter. Karena petir yang ada di atmosfernya Jupiter itu kadang-kadang masih bisa diamati. Nanti saya akan sampaikan di belakang instrumentasi yang mungkin bisa membantu pengamatan-pengamatan ini. Nah saya sudah sampaikan di awal bahwa pengamatan yang pada spektrumnya berbeda itu tidak bisa menggantikan melainkan saling melengkapi komplementari. Ada objek-objek yang tidak bisa diamati di gelombang optik atau bahkan di gelombang yang lain. Ini salah satu contohnya distribusi hidrogen netral. Hidrogen netral ini bisa dibilang sebagai cikal bakal kemungkinan munculnya bintang baru. Sehingga distribusinya ini perlu diamati. Sehingga akan bisa munculkan prediksi nanti berapa puluh tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi akan ada bintang baru di sana. Ketika kita bisa melihat suatu kumpulan awan hidrogen yang cukup besar, yang cukup masif. Ini tidak bisa diamati di optik. Hidrogen tidak bisa kita lihat. mata kita tidak sensitif untuk melihat hidrogen atau melihat gas-gas lainnya yang tidak berwarna. Sehingga ini hanya bisa diamati di gelombang radio karena kebetulan hidrogen netral memancarkan gelombang elektromagnetik di frekuensi 1,42 gigahertz. Dan pengamatan hidrogen netral ini pun salah satu yang paling banyak dilakukan oleh peneliti di gelombang radio. bagi teman-teman yang dari tadi merasa ini domennya astronomi sekarang kita mulai masuk ke domennya engineering sekarang. Jadi mungkin disini ada teman-teman yang dari elektro atau teknik telekomunikasi atau mungkin ada bidang lain yang akan saya sampaikan computer science dan lain-lain. kita mulai masuk perannya teman-teman bisa kemana saja di bidang astronomi radio ini. Jadi ini adalah skema umum bagaimana pengamatan astronomi radio dilakukan. Saya ambil yang paling umum yang paling mudah. Jadi sinyal akan melewati medium antar bintang di sini bisa jadi mengalami apa ya mengalami difraksi bisa saja dipantulkan ataupun bisa juga diteruskan. Jelas tidak mungkin dikuatkan karena tidak ada amplifier di materi yang terbintang. Jadi kemungkinan adalah difraksi dilemahkan ataupun diteruskan. Kalaupun ada yang namanya spektrum emisi itu sebenarnya karena kita bukan berada pada bidang pandang objeknya. Ataupun kalaupun terjadi peningkatan ada bidang pandang objek dan ada awan yang di dekatnya. Nanti mungkin bisa saya sampaikan. Berikutnya sinyalnya akan sampai ke antena. Nah ini yang bisa dibilang intersa yang paling besar. Di sini digambarkannya selalu antena itu adalah antena parabola. Kenapa? Karena memang identiknya radioastronomi itu dulu ya dengan antena parabola ya. Mulai dari zamannya Krauss kemudian Grothreiber itu semuanya menggunakan antena parabola walaupun Penzias menggunakan antena horn justru antena horn ketika menemukan CMB. Tapi tetap identiknya adalah dengan antena parabola. Dan ini sebenarnya bukan hanya sekedar karena antena parabola bisa digunakan sebagai icon untuk astronomer radio. Enggak. Karena memang antena parabola ini yang bisa dibilang yang paling powerful untuk saat ini untuk bisa melakukan pengamatan astronomi radio. Karakteristiknya memiliki gain yang tinggi apalagi kalau kita menggunakan antena dengan diameter yang besar sehingga collecting array-nya juga besar gain-nya besar sehingga bisa menjangkau sinyal dari belahan semesta yang sangat jauh. Kemudian di sini ada receiver secara umum teman-teman yang di telekomunikasi mungkin bisa mem-breakdown-nya mulai dari amplifier kemudian kalau misalnya kita ingin merubah frekuensinya dirubah menjadi frekuensi yang lebih rendah menggunakan oscilator ada detektor ada mixer juga bukan mixer untuk meeting way mixer frekuensi jadi sistemnya hampir sama dengan sistem perangkat di telekomunikasi wireless komunikasi jarak jauh kemudian ada untuk merekamnya kalau zaman dulu recorder mungkin pakai pita magnetik kemudian berubah menjadi dvc kalau sekarang sekarang juga mungkin dvc banyak yang sudah bisa sekarang juga di-share di cloud sekarang untuk data astronomi radio ini blok diagram ini blok diagram yang mungkin sedikit lebih detail dari antena akan dikuatkan dulu oleh amplifier gunakan yang low noise low noise amplifier low noise amplifier ini sendiri pun bisa jadi satu bidang penelitian tersendiri bagi teman-teman yang di-engineering salah seorang kenalan saya dulu di Manchester disertasinya tentang LNA tentang LNA membuat LNA yang yang dipakai di Tonscope Radio kenalan saya yang lain di Metropol Metropol University Finlandia itu juga sama membuat LNA tapi aplikasi yang lebih umum kemudian ada filter band pass filter ini biasanya kalau kita ingin memilih frekuensi mana yang kita amati disini ada mixer jika kita ingin merubah frekuensinya menggunakan losa oscilator dimix dimix sinyalnya sehingga keluar nanti ada dua sinyal biasanya disini disederhanakan disini ada band stop filternya salah satu ada lagi amplifier detektor dan seterusnya disini kita bisa lihat ini sistem yang sangat mirip dengan sistem perangkat komunikasi wireless sehingga cukup banyak cukup banyak praktisi di astronomi radio yang bermainnya adalah di pengembangan instrumentasi sebenarnya berasal dari jurusan elektro ataupun dari jurusan teknik telekomunikasi mereka yang justru main ke instrumentasinya menyediakan instrumentnya untuk digunakan oleh para astronomi para astronomer untuk melakukan pengamatan seperti saya sampaikan tadi bahwa semakin besar antena yang digunakan kita akan punya kemampuan yang lebih kuat yang lebih kemampuan deteksi yang lebih jauh bisa mendeteksi objek-objek yang lebih faint yang lebih redup sinyalnya hanya saja untuk membuat teleskop radio yang besar itu bukan bukan hal yang mudah dan murah ingin membuat stasiun seperti VLA itu membutuhkan rahan yang sangat besar investasinya tidak murah atau membuat SKE square kilometer array harus dipisah sampai di dua benua membuatnya atau apa lagi yang di Cina fast radioskop setengah kilometer bisnya diameternya setengah kilometer semuanya itu adalah proyek-proyek yang bisa dibilang bukan bukan levelnya apa ya satu institusi ya bukan levelnya universitas gitu ya itu adalah levelnya konsorsium antar negara mungkin ya mungkin Cina yang yang saya gak tahu apakah Cina juga punya backing ya punya kerjasama dengan negara lain tapi kalau proyek yang lain setahu saya semuanya adalah hasil konsorsium dari beberapa negara gitu ya Lofar Europe itu juga konsorsium beberapa negara nah untuk mencoba untuk mengatasi masalah pembuatan teleskop radio yang sangat besar yang sangat mahal maka kita bisa menggunakan konsep array array pun sebenarnya sudah bisa digunakan juga di di optik ya optical array juga ada tapi array sebenarnya lebih banyak dimanfaatkannya di teleskop radio menggunakan beberapa buah antena bahkan bisa mencapai ribuan gitu ya antenanya untuk bisa menghasilkan suatu teleskop radio yang memiliki kekuatan yang sangat besar yang kira-kira bisa disetarakan dengan disk yang juga sangat besar gitu ya itu adalah konsep ada beberapa ya jenis array ya array-nya bisa ada yang close array ya close array atau aperture array kemudian ada juga yang menggunakan cross correlation ini bisa biasanya juga disebut sebagai VLBI ya Very Long Baseline Interferometer artinya antena yang satu bisa di Eropa antena yang satu bisa di Amerika antena yang satu bisa di luar angkasa gitu ya sehingga bisa bersama-sama dioperasikan secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus kalau mau yang paling sederhana mudahnya adalah membuat dua buah antena yang berdekatan pun itu sudah bisa digunakan sebagai array untuk bisa menghasilkan gain yang lebih besar jangkauan yang lebih jauh ini adalah konsep array yang zaman dulu yang masih menggunakan recorder oscilator dan lain-lain kalau sekarang kita sudah bisa menggunakan atomic clock sebagai pengganti oscilator kemudian recorder pun sudah berubah sudah bisa langsung masuk ke cloud dan lain-lain ketika kita menggunakan konsep array ketika kita menggunakan konsep array ini tergantung proyeknya bisa jadi proyek yang mungkin di satu tempat saja satu tempat yang sudah dikhususkan ukuran sekian hektare dibangun farm antenanya antena-antena yang akan digunakan untuk array tersebut tapi bisa juga untuk tersebar di berbagai tempat ini adalah konsep yang dipakai di lovar low frequency array jadi di satu daerah ada beberapa buah antena karena mereka bermain di frekuensi rendah maka mereka menggunakan antena berbasis dipol ini membentuk satu tile satu tile satu tile dan ada beberapa tile di satu daerah itu bisa membentuk suatu stasiun stasiun bisa tersebar di berbagai daerah atau dibuatkan di berbagai negara sehingga tujuannya adalah ketika satu buah antena yang kecil memiliki beam yang sangat besar tetapi gain yang kecil maka ketika sudah digabungkan menjadi tile beamnya akan semakin bagus ini kalau secara gambar harusnya naik ke atas karena gainnya membesar ketika menjadi stasiun dia juga semakin membesar dan ketika sudah menjadi array of station menjadi bisa pensil beam arraynya artinya apa ketika kita bisa menggunakan antena yang jumlahnya ribuan ini ini kita bisa mendapatkan gain yang sangat besar tetapi dengan directivity dengan pengarahan yang sangat tajam sangat kecil bagi teman-teman yang dioptik mungkin sudah pernah bisa sudah bisa menganalogikan ketika kita melihat alpha centauri kita melihatnya dengan mata telanjang kita lihat sebagai satu bintang tunggal tapi ketika kita menggunakan binokuler mungkin sudah bisa kelihatan sebagai dua bintang artinya apa binokuler sudah membantu meningkatkan directivity matanya kita ketika kita menggunakan teleskop optik yang mungkin 10 cm itu sudah bisa kelihatan sebagai sistem dari tiga bintang ini sama dengan yang dilakukan ketika kita melakukan array sistem antena array semakin banyak antena yang digunakan maka kita akan membuat directivity semakin besar tapi seperti hanya juga dioptik ketika kita melihat alpha centauri sebagai sistem dua bintang atau tiga bintang kita sudah tidak bisa melihat lagi bintang-bintang di sekitarnya pandangan kita sudah betul-betul terfokuskan kepada bintang yang kita amati ini sama juga di gelombang radio ketika beamnya sudah sangat sempit maka kita hanya bisa melihat daerah yang sangat kecil daerah yang sangat kecil yang bisa kita amati tetapi dengan jangkauan yang lebih jauh jadi konsepnya kurang lebih sama antara optik dengan radio bagaimanapun ini kan sama-sama gelombang magnetik perlakuannya akan sama akan berlaku juga hukum-hukum seperti difraksi relih itu semuanya akan berlaku semuanya sama difraksi akibat aperture itu semuanya akan berlaku hanya saja memang kenapa kesannya berbeda karena masalah konsep deteksinya kita tidak cukup kuat untuk mendeteksi sinyal radio cukup untuk bisa mendeteksi flux dari sinyal gelombang optik yang natural ini adalah beberapa patroskop radio yang sudah ada yang sudah existing ini yang digunakan oleh Arnold Penzias untuk mendeteksi cosmic microwave background kita bisa lihat bahwa ruangannya sekecil ini antenanya sebesar ini karena memang zaman dulu selalu berpikir antenanya harus besar supaya bisa mendeteksi dari jarak yang sangat jauh ini tadi VLA yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah ini 45 meter dan menggunakan Gregorian kalau saya tidak salah ini konsepnya jadi ada secondary reflektor disini nah ini beberapa teleskop radio yang bisa dibilang cukup ambisius dibangun di lembah di lembah di antara bukit-bukit ini adalah FAS yang di Cina dan ini adalah yang di Aricibo di Puerto Rico kalau yang di Cina ini sudah open sekarang sudah bisa kita ingin mendaftarkan penelitian kita sudah bisa sekarang kalau ingin apply saya dapat infonya berapa bulan lalu tahun lalu saya dah lupa berapa bulan lalu jadi saya dapat infonya bahwa sudah dibuka kalau kita punya proposal penelitian yang akan membutuhkan FAS ini sudah dibuka jadi silahkan kalau teman-teman ada yang ingin mungkin bermainnya di ranah kosmologi perlu mendeteksi objek-objek yang sangat jauh bisa apply untuk bisa menggunakan teleskop radio ini sebelum ada FAS Aricibo ini yang paling besar Aricibo 300 meter diameternya 300 meter dan setahu saya sehingga saya disini juga headquarter untuk project SETI jadi teman-teman yang tertarik untuk mencari alien disini ada headquarternya search for extraterrestrial intelligence ada software radio pipe yang mereka keluarkan untuk bisa berkolaborasi dalam intinya sih sama mencoba mencari sinyal-sinyal dari luar angkasa yang diasosiasikan dengan alien yang tadi itu semuanya adalah teleskop radio yang kira-kira gak kebeli sama saya yang mahal yang bukan levelnya institusi yang levelnya adalah negara jadi tapi gak bisa berhenti disitu mahal gak bisa tetap harus ada solusinya mencari teleskop radio yang lebih sederhana karena sederhana otomatis kita juga gak bisa terlalu ambisius proyek-proyek yang kosmologi atau IOR itu gak akan bisa karena untuk bermain dengan objek-objek yang sangat jauh redshift yang sangat besar itu kita memang betul-betul membutuhkan oskop radio yang besar-besar atau re tapi ketika kita hanya mencoba bermain dengan matahari atau jupiter ada cukup banyak yang bisa kita manfaatkan ini salah satu contohnya spektrometer kalisto ini didevelop oleh Christian Monstein di Swiss ETH Swiss dan di tahun 2009 ketika NASA mengeluarkan program ISWI Monstein memberikan menyebarkan spektrometer ini ke seluruh dunia setiap negara dapat satu Indonesia kalau gak salah yang dapat adalah lapan saat ini seingat saya yang mengoperasikannya Pak Timbul Manik kalau gak salah di lapan itu tetapi walaupun hanya diberikan satu unit di setiap negara tapi kita tetap masih bisa membeli kita membeli ke Monstein tujuannya bukan komersial sebenarnya tapi ketika kita ingin kita memang membutuhkannya kita bisa beli asumsinya beli itu adalah dana tersebut dipakai beliau untuk membeli komponen-komponennya dan meng-hire staff di ETH untuk melakukan kalibrasi packaging dan lain-lain jadi sehingga saya ini bukan satu proyek komersil bagi Prof. Monstein nah kebetulan di Malaysia waktu itu yang mendapatkan spektrometernya adalah agensi yang kesenggara kalau gak salah nah kami di UKM karena merasa ini tidak terlalu mahal seribu dolar akhirnya kami beli kami beli aja nah ini yang terpasang di UKM waktu itu simple jadi satu buah spektrometer kemudian ada amplifier sudah masuk ke PC software-nya kita pasang di PC dan dia melakukan recording terus-terusan disini juga terhubung dengan internet sehingga data yang kita rekam disini juga langsung kita kirim ke Swiss jadi kita sharing data kita kirim ke Swiss nah disini antena yang dipakai adalah antena lock periodic hampir semua sistem Kalisto yang sudah dibangun itu semuanya menggunakan antena lock periodic ada beberapa yang menggunakan antena helix atau juga ada yang menggunakan antena parabola tapi sekali lagi yang paling banyak adalah menggunakan lock periodic kenapa? karena dipole base dan ini cukup murah konstruksinya dengan saya untuk antena ini gak nyampe 200 dolar kami pesan waktu itu mau beli tapi mau bikin hanya saja software yang saya pakai ternyata tidak cukup kuat untuk bisa mengsimulasikan lock periodic karena wire terlalu besar dan ada boomnya ini boom konduktor ini jadi pemimbing bilang kita perlu cepat nih kita perlu hasil akhirnya kita beli aja saya beli dari Kanada kalau gak salah ini pesannya pasang di lantai 4 dan kemudian setelah setelah kita tes di kampus kemudian kita pindahkan ke National Space Center milik Malaysia jadi ini kerja saya ketika saya masih di Malaysia artinya budget-budget sekitar 1.500 dolar mungkin masih masuk masih masuk 1.500 dolar itu berarti berapa itu kira-kira berapa jutaan ya sudah masuk juta ya ratusan juta nah itu saya rasa kalau bisa mendapatkan satu LPDP apa skema LPDP dari apa kementerian mungkin bisa ya untuk membuatnya kalau spektrometernya aja mungkin di angka 15 jutaan antara 15 jutaan kemudian antenanya di sekitar berapa ya 5 jutaan rasanya masih terjangkau oleh kita ini adalah salah satu spektrum yang di berhasil dideteksi oleh sistem yang ini ini bisa foot readingnya bisa dilihat di publikasinya ini proyek-proyek yang lain jadi saya sampaikan tadi bahwa kali itu setelah kita tes di kampus kita pindahkan ke National Space Center Malaysia ini penampakan dari Google Map ini adalah antena parabola X-band yang mengawal yang memonitor Razak Satu dulu ya satelitnya punya Malaysia maka kita punya di sini saya dulu diberi lahan 25 x 100 meter yang biru ini sekarang sudah berubah warnanya jadi orange ini adalah tempat kita menempatkan receivernya dan di sini lahan ini tempat kita memasang antenanya selain kalisto yang tadi sudah saya perlihatkan di situ juga kita memasang ini adalah antena 408 MHz 48 MHz ini juga salah satu frekuensi yang dilindungi untuk keperluan astronomi ini saya bikin array 3 tapi bukan konsep array sebenarnya ini adalah konsep antena terpisah yang kemudian sinyalnya digabungkan sehingga bisa melakukan deteksi matahari sepanjang waktu jadi matahari mulai dari terbit sampai dengan menjelang terpenamnya ini bisa dideteksi terus-menerus kemudian yang di tengah ini adalah antena 20,1 MHz yang dipasangkan dengan spektrometer radio Jove yang dikeluarkan oleh NASA nah ini memang untuk penelitian bisa untuk Jupiter tapi juga bisa untuk melihat petir sebenarnya petir di atmosfernya kita juga bisa kita lihat di sini ini adalah beberapa sinyal yang berhasil ditangkap oleh sistem yang ini untuk kedua sistem ini sebenarnya juga sudah ada publikasinya tapi sayangnya karena waktu itu ke conference dan ternyata ada masalah di conference-nya sehingga publikasinya di jurnal yang yang bukan sefokus jadi bisa dicari tapi di sini juga sudah cukup jadi saya tidak masukkan lagi nah ini adalah beberapa hasil ini ya beberapa hasil lainnya yang kami peroleh dan hampir semuanya ini menggunakan yang log periodik yang log periodik yang ini seingat saya yang spiritosronomi ini ini kita mendapatkan sinyal yang dikonfirmasi oleh stasiun di Alaska nah itu jadi keuntungannya kita bisa bergabung ke Kalisto sistem ini Kalisto Network ini adalah kita bisa saling membandingkan data bisa minta data dari stasiun yang lain bagi teman-teman yang memang fokusnya lebih ke arah analisis data jadi bisa bisa mengakses data dari stasiun yang lain nah ini adalah yang terakhir publikasi terakhir yang yang saya peroleh dari dari projek ini bahwa masih ada sinyal yang bisa ditangkap nah sebenarnya sampai saat ini pun sistemnya masih dioperasikan hanya saja saya tidak melihat ada publikasi yang keluar di situ ya sejauh ini apakah mungkin karena terkendala apa di akhir 2019 kita sudah mulai terkena pandemi atau apabila saya kurang tahu tapi saya tidak melihat ada publikasi lanjutan dari proyek ini oke kita kembali dulu ke astronomi secara umum ini adalah teman-teman yang sudah di astronomi sudah tahu ya bahwa kita bisa melakukan pengamatan di bidang astrometri fotometri spektroskopi astrometri kita ambil gambarnya kita ukur jaraknya kita lock kita catat sehingga mungkin sekitar beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang akan datang kita bisa melihat bahwa rasinya sudah mulai berubah nah ini adalah astrometri termasuk juga masalah pengukuran jarak nah fotometri menggunakan filter mengukur flux menggunakan filter RGB atau yang saya sudah tidak ingat lagi nama-nama filternya sudah saya sampaikan tadi saya terakhir kali bermain di optik adalah di tahun 2007 terakhir kali lakukan pengamatan optik ada beberapa jenis filter yang bisa dipakai tapi saya paling-paling RGB saja red in blue kemudian spektroskopi menggunakan spektrograph menggunakan spektrograph artinya kita melihat level sinyalnya berdasarkan dari frekuensinya juga atau kalau misalnya di optik kita mungkin lebih banyak menggunakan lambda panjang gelombang sebenarnya kan itu hal yang sama frekuensi lambda itu hanya adalah konversi menggunakan kecepatan cahaya atau menggunakan kecepatan relatif ketika dia ada di bahan dielektrik jadi terserah ingin menggunakan istilah frekuensi atau menggunakan panjang gelombang juga terserah biasanya gelombang radio kita masih menggunakan istilah frekuensi tapi begitu kita naik ke inframerah optik kita sudah bisa sudah biasa lebih biasa menggunakan wavelength berapa nanometer atau berapa angstrom yang kita pakai sebagai satuannya naik ke atas lagi di x-ray atau gamma-ray kita sudah lebih umum menggunakan tingkat energi elektron volt itu yang lebih lebih umum digunakan tapi sekali lagi selain masalah energi kalau frekuensi dengan lambda itu hanyalah konversi saja pengamatan di seluruh metode ini kemudian ditambahkan dengan multi-wave observation artinya pengamatan pada gelombang yang lain juga dilakukan dengan metode yang kurang lebih sama seperti ini maka kita bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap dan comprehensive artinya apa kalau di optik juga ada astrometri fotometri atau spektroskopi di radio juga ada kita melakukan hal-hal yang kira-kira mirip dengan astrometri fotometri ataupun spektroskopi ini adalah astrometri plus fotometri sekaligus di gelombang radio untuk gelombang radio fotometri itu adalah absolut tidak bisa dihindari karena bagaimanapun kita harus menerima level sinyalnya yang diukur terutama adalah level sinyal yang diukur jadi fotometri itu kesannya adalah absolut ketika kita sudah menggunakan terstok radio yang cukup powerful sehingga kita bisa melihat distribusi objek secara lebih detail dengan spatial resolution yang lebih tinggi maka kita bisa masuk ke ranah astrometri melihat posisi-posisi objek yang berjauhan ataupun berdekatan memisahkan berbagai jenis objek tentunya nanti ini kemungkinan besar objek-objek ini ada mungkin ada yang bisa kita lihat juga di gelombang optik tapi ada juga objek yang mungkin tidak bisa kita lihat di gelombang optiknya sehingga ini akan menjadi komplementnya melengkapinya ini salah satu hasil yang dikeluarkan oleh LOVAR LOVAR itu adalah Toskop Radia Uri yang tersebar hampir di seluruh Eropa silahkan dibaca lebih lengkapnya di publikasinya ini sebagai contoh bahwa ada koordinat ada koordinat ada log koordinatnya ini berarti menggambarkan ini adalah mirip dengan astrometri kalau kita di optik tapi juga ada level sinyalnya Yansky Yansky itu ordenya adalah 10 pangkat minus 26 watt per meter persegi per hertz sangat-sangat kecil Yansky itu makanya menggambarkan betapa lemahnya sinyal yang kita coba deteksi sehingga membutuhkan antena yang besar berikan satuan Yansky ini satuannya malah Mili Yansky jadi sangat kecil sinyalnya sangat redup sinyalnya tapi sekali lagi dengan menggunakan konsep array atau menggunakan troscop radio yang besar antena yang besar maka objek yang redup ini pun tetap masih bisa kita mati oh ini adalah zoomnya aja ini zoomnya bahwa disini ada koordinat dan disini ada fluxnya flux yang diperoleh astrometri dan photometric yang ketiga spektroskopi ini juga sudah umum yang pernah menggunakan spektrograf mungkin di Boska di Bandung saya kurang tahu di Itera apakah juga sudah punya spektrograf sudah bisa menggambarkan pengamatan spektroskopi kalau di Boska spektroskopi sama Pak Hakim dan Anda harus siap-siap untuk berdiri di bawah teleskop dari habis maghrib sampai subuh tapi itu pengalaman yang membuat saya kuat bisa begadang latihannya sangat berguna bermanfaat untuk fisik kita kembali ke spektroskopi disini kita bisa melihat garis-garis serapan ataupun garis-garis emisi kalau misalnya kita melihat objeknya secara langsung kita akan bisa mendapatkan continuous spectrum spectrum yang continuous kita dapatkan secara langsung full tapi jika ada molekul atau atom yang menghalangi maka bisa jadi atom tersebut akan menyerap energinya akan menyerap energinya yang teman-teman yang di fisika mungkin juga sudah belajar ikatan energi ikatan energi atomik energinya diserap sehingga ikatan energinya lepas ikatan energinya lepas tetapi secara natural proton dan elektronnya tidak bisa misah lama-lama mereka harus kembali bersatu dengan cara melepaskan kembali energi ikatan tadi energi yang diserap tadi dilepaskan kembali hanya saja pelepasannya dilakukan secara isotropik menyebar sama rata ke segala arah sehingga pada arah pandang gas tersebut level dayanya sudah berkurang karena sudah diserap dan disebarkan lagi disebarkan ke segala arah di sini yang terhalang oleh gas itu akan mendapatkan garis serapan atau absorption line tetapi bagi pengamat yang tidak mengamati objeknya secara langsung tetapi pada arah pandang gas tersebut sekali lagi tadi gas ini memancarkan ketika atomnya kembali bersatu memancarkan energinya secara isotropik memancarkan ke segala arah sehingga kita bisa mendapatkan spektrum sinyal emisi ini juga berlaku sama di gelombang radio di gelombang radio kita ada serapan dari air air di 22,2 giga di 180 gigahertz itu juga ada serapan air kuap air jadi absorption line itu muncul di gelombang radio tentu saja di gelombang radio dalam tanda kutip musuh utamanya adalah sinyal telekomunikasi jadi saya ini berada di tengah-tengah posisi netral saya bermain di telekomunikasi dan saya juga masih sedikit-sedikit main di astronomi penyeimbangnya bahwa sinyal astronomi merupakan noise bagi sistem telekomunikasi sementara sinyal sistem telekomunikasi merupakan noise bagi astronomi disesuaikan saja dengan kebijakan ITU makanya ketika mendesain terstop radio atau antena saya selalu desain di frekuensi yang memang dilindungi oleh ITU untuk astronomi jadi di radio pun akan di news kita juga bisa mendapatkan garis emisi ataupun kita juga bisa mendapatkan garis absorpsi ini sedikit contoh model spektrum spektroskopi di gelombang optik untuk bintang alter ini dilakukan di tahun tahun 2004 2004 atau 2005 ini adalah BCS Bosca Compact Spektrograph ini di Bosca menggunakan teleskop saya lupa namanya maaf saya lupa namanya ini Gotoh Gotoh ya Gotoh ya Gotoh bintangnya ini slit spektrograph ini adalah spektrum yang kita peroleh walaupun spektrum ini tidak terlalu kelihatan ternyata ketika kita reduksi datanya kita dapat ternyata ada garis serapan kenapa saya pamerkan ini salah satu yang saya terlibat ikut pengamatan spektroskopi salah satu yang tim yang saya sebagai pembanding ini adalah ketika kita bermain di gelombang radio betul ya di gelombang radio jadi disini ada garis-garis absorpsi juga yang bisa kita deteksi sebagai gambaran bagi teman-teman yang bermainnya bukan di astronomi spektroskopi ini sangat bermanfaat ketika kita ingin mendeteksi pergerakan objek apakah objeknya mendekati bumi atau menjauhi bumi dan yang kedua adalah cepatan rotasinya lebar beam sorry bandwidth lebar bandwidthnya itu bisa di asosiasikan dengan seberapa cepat perputaran dari objek tersebut semakin cepat berputarnya maka bandwidthnya akan semakin lebar opansi bandwidthnya akan semakin lebar ini ya biasanya kita bisa melihat di first bandwidth ataupun kita bisa melihat di half power bandwidth mungkin harus dibedakan yang sudah biasa main di antena ada bandwidth ada beam width tadi masalah coverage masalah beam sentara ini adalah bandwidth makanya disini ada legendnya ada legendnya adalah selebar ini di asosiasikan dengan 1 megahertz 1 megahertz bandwidth dan berkorelasi dengan perputaran 25 kilometer per sekel kecepatan 25 kilometer per sekel kemudian pergerakan mendekati menjauhi itu sama dengan di optik bahwa ketika dia blue shift atau bergeser ke arah frekuensi yang lebih tinggi lambda yang lebih pendek maka itu berarti objeknya bergerak mendekati kita sedangkan ketika redshift berarti dia bergerak menjauhi dan bisa dibilang mayoritas dari objek yang kita mati itu adalah mengalami redshift karena alang susten ini kan mengembang jadi mayoritas objek adalah bergerak saling menjauhi kecuali objek yang berada dalam satu cluster tertentu atau dalam satu solar system tertentu teman-teman yang bermain di antena ini adalah salah satu contoh proyeknya salah satu proyek yang referensi yang bisa saya temukan membuat antena horn menggunakan aluminium foil kemudian juga disini menggunakan aluminium aluminium sheet untuk membuat antena horn membuat antena horn tidak terlalu mahal masih bisa dijangkau saya membuat antena horn mungkin ukurannya aperture-nya kira-kira di sekitar 30 ke 30 itu ordernya masih di saya masih di bawah 10 juta artinya masih bisa tercover masih bisa untuk dana-dana penelitian dari pemerintah Indonesia saya rasa masih bisa terjangkau untuk mengajukan DRPM atau apa lagi punyanya LPDP itu mungkin bisa cukup untuk bisa membangun sebuah troskop radio yang kecil tim yang ini bahkan cukup kreatifnya menggunakan detektornya menggunakan software radio device software device radio sorry STR ini pertama kali saya melihat di SDR digunakan di sistem troskop radio makanya saya baca waktu baca poster ini sangat menarik kalau yang lainnya sudah umum ini semuanya saya rasa dari minisirkuit minisirkuit.com anda bisa membeli berbagai komponen disitu dan cukup bagus kualitasnya ketika saya di mungkin kita balik sebentar ada gak gambar tadi nah ini dalam sini ini saya menggunakan berbagai power combiner ini semuanya dari minisirkuit di dalam ini power combiner dan juga ada amplifier juga ada yang dari minisirkuit untuk yang di luarnya kalau di bagian dalam indoornya menggunakan LNA yang dibuat dari ATH kembali ke sini jadi sistemnya sederhana kalau ini masih menggunakan dummy karena ingin difoto mungkin tapi ini adalah bisa digantikan dengan antenanya suburnya kemudian ada amplifier amplifiernya dua kemudian menggunakan filter langsung detektornya menggunakan SDR ini ini SDRnya dihubungkan ke PC menggunakan antarmuka USB disini kami juga sudah mulai bermain dengan SDR tapi kemarin SDR baru kita pakai di penelitian yang animal tracking baru menggunakan SDR berikutnya untuk yang tank pun kita akan menggunakan SDR tapi setelah melihat ini luar kepikiran juga benar juga saya bisa menggunakan ini untuk diperangkat dicoba dikombinasikan dengan antena-antenanya yang pernah saya buat karena memang selama di sini pun saya sudah beberapa kali mencoba membuat antena yang keperluannya adalah untuk kalisto untuk spektroskopi matahari hanya saja memang belum menghasilkan antena yang betul-betul memuaskan buat saya terutama dari sisi frekuensi karena membuat antena dengan metode yang berbeda tidak menggunakan log periodik atau tidak menggunakan disk itu ternyata tidak cukup susah ketika ingin mencapai rentang spektrum yang diinginkan nah ini ini antena yang di LWO Long Wavelength Array Stephen Ellingson kebetulan beliau ini salah satu yang saya referensi primer saya sejak saya mulai S2 sampai S3 beliau mulainya dari kampusnya sendiri bikin antena array dengan 8 unit antena sampai kemudian sekarang bisa memasangnya di dekat VLA ini masangnya tidak jauh dari VLA masangnya beberapa ratus antena yang dipasang long wave array ini kita bisa lihat ini adalah blade antenna yang merupakan modifikasi dari dipole base antenna dengan kalau di sini saya melihat ada sedikit konsep log periodik yang dimasukkan tujuannya untuk melebarkan bandwidth artinya apa teman-teman yang di teknik telekomunikasi mungkin tertargi bidang antena bisa coba untuk antena buat antena keputulannya adalah astronomi radio tidak harus untuk bikin antenanya di bidang untuk 5G atau bahkan mungkin mau naik ke 6G kalau 4G sudah ini sudah bosan bikin antenanya mungkin 5G yang sekarang lagi mulai naik bikin antena 5G mungkin bisa juga itu beralih dari antena telekomunikasi pindah ke antena untuk astronomi radio teman-teman yang di jurusan atmosfer keplanetan yang bermainnya di bidang astronomi bisa ajak temannya di elektro atau di telekomunikasi kerjasama untuk membangun instrumentasinya bahkan sebenarnya ketika saya dulu S1 di bawah Fakim saya punya partner dari elektro karena saya tidak punya dasar elektro dulu itu saya mengerjakan sisi astronominya sementara bagian instrumentasinya lebih banyak dikerjakan oleh teman saya yang elektro tapi pada saat itulah saya mulai belajar jadi menyerap ilmu dari teman saya tersebut ini adalah salah satu contoh yang pernah kami bangun di sini aplikasinya sebenarnya bukan untuk astronomi bisa kita lihat bahwa tujuannya sebenarnya untuk RF Energy Harvesting menangkap energi radiofrekuensi sebagai energi alternatif tapi corner reflektor ini sudah disesuaikan beamnya sekitar 58 derajat sehingga bisa meng-cover pergerakan matahari sepanjang tahun matahari kan geser kadang-kadang setengah bulan setengah tahun di utara setengah tahun di selatan di hemisfer utara dan selatan ini kita rancang untuk bisa meng-cover pergerakan matahari diukur dari sini dari Telkom University jadi beamnya 58 derajat kalau tidak salah 47,3 47,3 jadi ini tujuannya adalah energi harvesting yang kita coba ingin mendapatkan energi dari matahari ini matahari bukan sebagai suatu objek yang dipelajari tapi sebagai suatu objek yang ingin dimanfaatkan dayanya sinyalnya atau mungkin kalau di infrared panasnya tapi ini kita adalah ingin mendapatkan sinyal di harvesting di sinyal radionya kalau di optik mungkin sudah dipakai solar cell untuk mendapatkan energi dari matahari nah ini tujuannya tidak menggantikan solar cell karena energi yang diharvest sangat-sangat kecil tapi setidaknya bisa menjadi energi alternatif tambahan ini kita masih bermain di front sectionnya untuk mid sectionnya dan back endnya kita belum selesai masih penelitian yang berlanjut LNA saya sampaikan tadi bahwa cukup banyak mahasiswa atau dosen yang juga melakukan penelitiannya di bidang LNA ada yang dulu teman saya yang di Manchester dan ada yang di Finlandia mereka bermain di LNA yang bisa digunakan untuk keperluan astronomi ini juga ranahnya teman-teman yang di bidang elektronika ini sebenarnya bukan di bidang astronominya hingga bisa bermain ke sini oh ini masih LNA tapi ini dipakai di VLA artinya ketika kita bisa membuat desain yang bagus bukan mustahil desain kita itu akan dipakai di perangkat-perangkat yang merupakan konsorsi yang besar sama seperti kenapa peneliti engineering ingin mendesain berbagai antena mungkin berharap bahwa salah satu antenanya mungkin akan dipakai akan di approve oleh 3GPP dipakai sebagai standar untuk apa antena pada generasi berikutnya gitu ya ataupun sistem yang lainnya kebetulan di Telkom University juga ada Pak Khoirul Anwar nama belakangnya sama beda nama depan Pak Khoirul Anwar yang dulu ketika di Jepang mengembangkan algoritma double inverse fast-forward transform yang dipakai di 4G yang diadopsi jadi algoritma beliau yang diadopsi di 4G jadi sama teman-teman yang bermain di sini pun bisa berharap bahwa oke kita bikin antenanya kita bikin sistem kita dipakai untuk yang di tempat yang dipakai di lokalnya kita tapi bukan mustahil nanti bisa diadopsi oleh tempat lain yang digunakan untuk proyek yang lebih besar jadi intinya saat kita mau tetap mencoba berikutnya teman-teman yang di computer science image processing dari awal pun ketika membuat image kita sudah menggunakan metode konvolusi salah satu yang dipakai itu adalah salah satu metode yang vital di image processing artinya apa teman-teman yang mungkin image processingnya keperluan untuk pertanian atau untuk biomedic dan lain-lain itu tetap bisa menggunakan tekniknya diadopsi ke astronomi radio untuk bisa menghasilkan sitra yang lebih bagus ini juga publikasi yang terkait dengan image processingnya jadi mengembangkan metode-metode image processing yang lebih sesuai untuk keperluan astronomi jadi teman-teman computer science bisa bergabung ke sini berikutnya masih diran hanya computer science tapi spesifikasinya mungkin di bidang artificial intelligence sebenarnya masih imbasi berhubungan juga dengan image processing tadi karena tetap ada yang namanya convolution yang dipakai di sini biasanya CNN itu banyak dipakai di AI ataupun neural network convolutional neural network nah itu ini dipakai kalau di sini mungkin harus secara umum KI-nya dipakai secara umum nah ini juga masih secara umum ada banyak yang bisa dipakai itu lainnya misalnya adalah deteksi RFI atau misalnya pengenalan objek jadi citra tidak perlu dianalisa oleh penelitinya lagi tapi bisa langsung diserahkan kepada AI untuk menganalisanya sehingga kita tinggal terima bersih hasil akhirnya sisanya biarkan komputer yang mengerjakan tapi tentu AI-nya harus bisa dibikin semaksimal mungkin tapi saya lihat keuntungan dari keuntungan dari penggunaan AI di bidang astronomi terutama di bidang radio karena datanya banyak sangat banyak data yang diperoleh sudah banyak stasiun astronomi radio yang beroperasi menghasilkan data yang sangat banyak sehingga kita bisa menggunakan data training yang cukup banyak kalau data training yang cukup banyak maka tingkat kevalitannya bisa terus ditingkatkan tinggal menambahkan kadang-kadang kalau misalnya di sini beberapa proyek yang saya lihat menggunakan epoch training 80 atau 100 pun sudah bisa menghasilkan kurasi yang tinggi kalau kita punya sumber data yang banyak bisa gunakan epoch training yang lebih tinggi lagi maka kurasinya akan bisa jauh lebih tinggi ini AI juga oh ini yang salah satu mahasiswa yang dulu saya bimbing kebetulan lebih di fokusnya beliau lebih di komputer sainsnya sehingga saya lebih ke supply instrumennya jadi kayak kalistonya saya yang bangunin yang saya siapkan kemudian masalah data analisis saya serahkan kepada rekan saya ini jadi ini juga sudah menggunakan AI untuk prediksi solar flare yang ini neural network sebenarnya tidak jauh dari AI ini untuk CNN untuk apa ini image high fidelity image artinya CNN nya dipakai untuk mengenali image yang diperoleh dari telescope radio yang lebih menarik bagi saya adalah yang ini sebenarnya RFI karena ketika kita bisa membuat sistem yang mengenali secara otomatis ini RFI otomatis penangannya seperti apa ini apakah menggunakan bandstock filter apakah harusnya di blok ataukah direduksi secara rata-rata ataupun metode statistik lainnya kalau bisa dibuat ini sangat menarik sehingga di kondisi apapun kita membuat telescope radio kita kita sudah tidak khawatir lagi dengan RFI kalau bisa membuat sistem yang bisa betul-betul mengeliminasi RFI secara otomatis kalau IoT sebenarnya ketika kita sudah mulai bermain di robotik telescope dan kita kendalikan dari jarak jauh itu sudah masuk ke ranahnya IoT ada sensor-sensor yang digunakan untuk menghentikan pergerakan telescope kemudian untuk masalah transmisi datanya dan lain-lain itu sebenarnya dari dulu kita sudah masuk ke ranah IoT menurut saya tapi disini ada beberapa eksperimen yang lebih dekat karena ketika kita ngomong IoT kan kita asosiasinya dengan microcontroller sensor microcontroller atau bahkan aplikasi jadi disini ada beberapa proyek yang menggunakan Raspi dan disini cloudnya pakai AWS detektornya ini juga pakai SDR artinya proyeknya sudah bisa proyek radioastronomi yang memanfaatkan komponen-komponen yang biasa dipakai di penelitian atau proyek-proyek IoT ini ranahnya teman-teman yang di elektro juga elektro atau telekomunikasi ini gambarannya gambaran dari proyek yang tadi bahwa dari antena disini sudah menggunakan HTS sebagai receivernya Raspi untuk koneksi ke internetnya dan lain-lain disini ini adalah salah satu contoh yang bisa dimanafalkan silahkan lihat di artikelnya secara langsung lebih detail kalau ada ingin mencoba for students disini saya diinformasikan ada banyak mahasiswa dan salah satu yang saya sukai ketika saya bisa memberikan diberi kesempatan untuk memberikan ceramah dimanapun itu adalah ketika saya bisa berceramah di hadapan mahasiswa kenapa saya juga bermasiswa dan saya merasakan benefit yang sangat besar ketika pengalaman-pengalaman yang saya peroleh ketika saya mahasiswa yang bermanfaat hingga kehidupan saya sekarang dan saya sangat bersyukur ketika saya menjadi mahasiswa saya diberikan kesempatan dengan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang anti-mainstream yang di luar itu biasanya teman-teman dulu semuanya kalau tidak di data reduksi optik hampir semuanya data reduksi optik ada teman juga yang lain yang bermain di software menggunakan software untuk reduksi data astronomi saya diberikan kesempatan untuk mencoba sesuatu yang berbeda dari awalnya ketemu Pak Hakim hanya untuk minta data kemudian mulai diarahkan untuk coba bikin alatnya sama Pak Hakim dari sini saya mulai coba untuk masuk ke dunia astronomi radio terutama di sisi instrumentasinya karena memang saya tidak pernah sangat dalam di kosmologi dan lain-lain yang saya pelajari adalah fondasi dasar astronomi radio setelah itu saya masuk ke bagian sisi instrumentasinya jadi ini yang saya kembangkan dulu bukan bikin tapi memodifikasi dan saya dibantu oleh teman saya di jurusan elektro dulu saya belum mengerti masalah link budget menghitung gain dan lain-lain korelasi aperture terhadap directivity saya tidak tahu sama sekali itu semuanya urusan teman saya saya hanya tahu bahwa dapat datanya kita reduksi tapi selama prosesnya saya belajar banyak dari teman saya tersebut jadi ini antena 1,8 meter yang biasa dipakai untuk nonton siaran televisi dari parabola ini ada LNBF sebagai konversinya dari gelombang elektromagnetik menjadi gelombang listrik kemudian ini receivernya di receiver ini kita modifikasi kita cari titik terakhir analognya jadi kita ambil sinyal analognya sebelum dirubah ke digitalnya kemudian dari sini kita tarik sinyalnya kita ubah ke konversi di mixing sehingga turun ini dari 4 giga turun menjadi 12,5 kHz 12,5 kHz itu tujuannya supaya sinyalnya berubah menjadi audio menjadi suara jadi dulu waktu saya sidang saya bawa speaker saya perdengarkan ini adalah waveform dari suara yang keluar dari sinyal yang saya tangkap di 12,5 kHz di sini saya menggunakan software untuk audio engineering untuk membuat musik untuk membuat mixing jingle lagu dan lain-lain saya pakai untuk mereduksi data sinyal yang diperoleh dari antena ini kita rekam di laptop dan lain-lain ini frekuensi counter kita untuk memastikan sinyalnya betul di 12,5 kHz ini pertama kalinya saya terjun ke dunia astronomi radio terutama ke dunia instrumentasi saya dibilang kesempatan ini ketika sudah selesai saya masih tetap mencoba melanjutkan sampai inginnya bisa dikalibrasi tapi terserang itu tidak berhasil melakukan kalibrasi dan ketika sudah hampir setahun akhirnya Pak Hakim minta saya untuk move on untuk meneruskan saat itu ada beberapa opsi tapi akhirnya menyarankan saya untuk kalau memang tertarik ke sini maka carilah jurusan yang sesuai makanya ketika saya S2 saya masuk ke jurusan yang lebih ke engineering untuk mendalami ini ternyata di S2 saya diarahkan untuk walaupun saya sempat membuat filter saya sempat saya sempat membuat filter saya berhasil saya sempat membuat coba membuat LNA gagal tapi memang mayoritas saya membuat mendesain antena untuk mahasiswa salah satu yang ingin saya tekankan adalah bahwa jangan punya pemikiran bahwa kami kan baru mahasiswa jadi gak usah mikir proyek yang terlalu ambisius gak usah mikir sesuatu hal yang besar-besar banget lah itu nanti aja lah kalau sudah S2 atau S3 nah yang saya sampaikan disini adalah S1 itu adalah saatnya memulai yang besarnya mungkin iya nanti tapi memulainya dari S1 atau dari D3 dan jangan pernah berpikir bahwa saya ini gak bisa percaya atau gak saya ini termasuk yang mediocre sebenarnya di GTP dulu hanya saja ketika saya menemukan jalannya saya maka jalan itu betul-betul apa ya memberikan banyak peluang bagi saya tapi kalau mau dibandingkan teman-teman saya yang lain banyak teman-teman saya yang lebih genius dari saya saya menengah lah tapi ini artinya kalau kata Pak Hakim dulu kalau Anda gak cukup pinter di otaknya maka harus pinter di kerja kerasnya artinya kita bisa jadi teman-teman jangan ada yang ngerasa kami kan baru D3 atau D3 satu terus gak usah mikir yang muluk-muluk mikirnya gak apa-apa muluk-muluk tapi startnya yang yang small think big start small harus memulai sesuatu dan itu bisa dari tugas akhir ini saya berhasil mendapatkan publikasi saya yang pertama yang ini ini dipresentasikan di ICMNS waktu memang penyelenggarannya di ITB Pak Hakim mendorong saya untuk coba publikasi di sini tulis papernya kemudian saya presentasi pertama kali presentasi dalam bahasa Inggris tapi bisa kalaupun dengan bahasa Inggris yang berlepotan pun teman-teman yang nonton masih bisa ngerti apa yang saya sampaikan intinya coba berani berani mencoba jadi kalau nanti ada dosennya yang punya penelitian coba join join ke penelitian dosen join belajar banyak-banyak lakukan jangan hanya sekedar ikutan-ikutan tapi lakukan involve betul-betul terlibat dalam penelitian tersebut kalau bisa Anda membantu melakukan analisis data bahkan mungkin kalau diberikan kesempatannya untuk menulis dan melakukan publikasi ini adalah dua publikasi terakhir saya yang penulis satunya adalah mahasiswi mahasiswi saya ada yang mahasiswa juga tapi saya tidak tampilkan di sini mereka bukan mahasiswa atau bukan mahasiswi S1 mereka adalah mahasiswi D3 mereka D3 tapi ketika saya arahkan untuk mencoba melakukan sesuatu yang melebihi standar dari D3 mereka berminat mereka mau mereka semangat sebagai informasi ini dua publikasi ini adalah terindeks QPUS Q3 Q3 ada beberapa publikasi yang lain yang di Q4 dan ada juga yang di Proceeding IEEE tapi dua ini yang saya sampaikan yang dua ini saya perlihatkan karena dua ini adalah yang mencapai Q3 berhasil publis di jurnal Q3 dan yang menulis mereka sendiri saya mengarahkan saya membantu mengoreksi dan lain-lain tapi mayoritas pekerjaannya mereka yang mengerjakannya artinya apa? mereka bisa kalau mereka bisa Anda juga bisa harusnya yang penting mau mencoba jadi dari sedari Dini terlepas dari Anda ingin bilang kami nanti tidak ingin jadi akademisi maunya jadi selesai kuliah jadi mau bekerja tidak masalah karena publikasi ini ini sangat membantu ketika Anda wawancara karena sudah kejadian di salah satu masiswa saya sekarang kerja di bagian security untuk di perusahaan jaringan di Jakarta salah satu yang menarik minat perusahaannya untuk meng-hire dia adalah karena dia punya publikasi publikasi sama saya jadi akan sangat membantu untuk CV-nya apalagi kalau Anda ternyata berminatnya memang meneruskan ke bidang akademik apakah kamu jadi peneliti atau kamu jadi dosen maka ini akan sudah jadi sangat membantu untuk perkembangan Anda untuk modal awal Anda untuk ke depannya karena bagaimanapun ketika Anda berkecimpung di dunia akademik Anda akan tetap dituntut untuk melakukan publikasi oke baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini jamnya saya kelebihan saya mohon maaf mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab baik terima kasih Pak Adi tangan dari semuanya oke mungkin selanjutnya sesi tanya jawab silakan dari teman-teman serta mahasiswa atau yang lain untuk bertanya belum ada kalau boleh saya tahu kalau di ITERA sendiri untuk radionya apakah memang belum ada sama sekali atau sudah ada proyek yang sedang berjalan atau bagaimana di di prodi kami belum ada jadi memang belum ada sama sekali radio astronomi belum ada sama sekali jadi sekarang masih di optik mengembangkan atau mengimplementasikan teleskop-teleskop yang ada di ITERA dulu karena memang umurnya baru 4 tahun memang rencananya mau beli semacam yang Kalisto tadi tapi ya itu mungkin ini pertanyaan dari saya langsung kalau dari kami sendiri sebetulnya yang dari dosen di sini itu kan memang belum punya pengalaman di sisi instrumentasinya jadi kalau mau terjun langsung itu kayak ada rasa takut takut salah karena memang harus belajar dari awal mungkin itu sebaiknya saran dari Pak Adi gimana ya apakah mengajak kerjasama misalnya dengan Pak Adi atau seperti apa sebaiknya karena kalau saya lihat kalau saya misalnya diminta belajar dari awal instrumentasi kok dengan beban dosen itu berat juga di sisi lain saya ada topik-topik lain yang perlu dilanjutkan ini satu pengalaman pernah saya pergi ke National Space Agency saat itu ada teman yang dari jurusan fisika fisika pendalaman astronomi dari universitas lain kapus lain di Malaysia yang memasang kalisto dan mereka masang antena periodiknya horizontal horizontal waktu itu saya datang sama kebetulan Prof. Monstein juga datang dari Swiss datang ke Malaysia dan begitu saya lihat saya langsung bilang salah pasangnya ini pasangnya harusnya vertikal tidak boleh horizontal horizontal mau nangkap sinyal teres dari Allah apa-apa ya kita mau nangkap sinyal matahari artinya apa memang 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 pernah kejadian bahwa teman-teman yang di yang di fisika yang yang belum berinteraksi sama sekali dengan bidang instrumentasinya melakukan error-error yang seperti itu saran saya adalah memang kolaborasi kalau saya insya Allah saya open ada yang mau dibantu silahkan silahkan di whatsapp atau di email juga boleh silahkan apa yang bisa saya jelaskan saya jelaskan tapi memang tetap kalau bisa ada rekan di sana yang on-site karena bagaimanapun diskusi online WA ataupun email itu kita gak bisa ngelihat situasi aslinya di sana seperti apa sama kayak seperti kejadian dulu itu bahwa yang teman-teman yang di fisika dulu itu juga komunikasi tapi saya sendiri gak kepikiran kalau mereka bahkan berpikir memasaknya secara horizontal itu gak terpikirkan ada hal-hal yang tidak terpikirkan sebelum kita melihatnya jadi karena saya memang di sana ada yang teman dari jurusan saya lihat di ITRA ada jurusan dari komunikasi juga kan ya jadi teman-teman yang di engineering itu mungkin mereka tidak punya pemahamannya tentang astronomi atau tentang apa yang ingin kita peroleh apa yang ingin kita amati tapi kalau kita bisa memberikan gambarannya dengan baik kepada teman-teman yang di engineering insya Allah mereka bisa memikirkan sistemnya bagus seperti apa jadi memang saya lebih menyarankan ada yang memang standby di sana kalau bisa memang dari ITRA juga untuk kolaborasi langsung membahas tentang potensi mengembangkan astronomi radio ini yang kedua adalah kalau khawatir untuk mengembangkan dari scratch dari awal maka mungkin bisa menggunakan konsep beli jadi sama seperti saya lakukan dulu ya dengan Kalisto konsep beli jadi dan kita pasang gitu ya ada cukup banyak supplier yang menyediakannya untuk instrumentasi astronomi ada radio astronomi supply di Kanada saya pernah beli komponennya dan kalau gak salah Boska juga beli receiver 1,4 giganya juga dari sana RAS ada juga yang radio to space itu lebih sederhana berdasarkan eksperimen mereka juga jual kemudian dari NASA radio Jovey yang tadi saya pakai di 20,1 itu murah itu saya rasa gak salah kalau gak salah gak nyampe 200 dolar itu ya belinya gitu ya bahkan kalau gak salah lebih mahal omkos kirim daripada omkos receivernya ya jadi apa itu yang mungkin bisa diperoleh kalau Kalisto sendiri saya kurang tahu apakah masih bisa diproduksi masih bisa kita pesan atau tidak karena Christian Monsen sudah pindah sudah tidak di ETH lagi sudah pindah ke Observatorium Italiana kalau gak salah ya Italiana Observatorium CD Swiss juga tapi saya gak tahu apakah beliau masih memproduksi Kalisto atau tidak tapi masih bisa ditanyakan kalau mau ya coba tanyakan ke ETH atau ke Monsen langsung apakah menyediakan masih menyediakan Kalisto atau tidak tapi kalaupun tidak disediakan lagi sebenarnya blueprint dari Kalisto itu sudah dibuka sudah open jadi setiap orang sebenarnya bisa bikin bahkan katanya kalau beli komponen-komponen dari Cina katanya itu bisa dibikin dengan harga sekitar 200-300 dolar katanya Kalisto itu sementara kalau dulu saya beli dari Swiss itu sekitar 1000 dolar karena karena menggunakan komponen yang memang apa high grade ya high grade komponen sama membayar teknisi-teknisinya yang melakukan kalibrasi dan packaging bisa memulai dari situ menarik mungkin nanti kami akan coba buka riset tentang itu memang sudah ada rencana untuk itu jadi mungkin tahapannya mungkin kalau dari saya sebetulnya saya punya pengalaman mengolah data jadi memang dulu saya belajar sempat belajar radioastronomi jadi agak paham lah tentang data radioastronomi yang menarik sebetulnya kalau tadi yang mungkin belum disampaikan yang menarik itu apa namanya kalau tadi kan ada astrometri fotometri spektroskopi di radio itu mudah mendapatkan polarimetri jadi polarisasi gelombang itu lebih mudah daripada optik menurut saya juga menarik di radio kalau saya kebetulan justru saya belum pernah bermain di data langsung dengan data radio karena begitu dari S1 ya itu proyek yang tadi ya proyek memodifikasi perangkat parabola menjadi skop radio sederhana ketika saya S2 S3 fokusnya lebih di antena untuk membuat skop radio di antenanya jadi memang untuk data reduksi itu saya serahkan ke teman saya yang satu lagi itu biasa oke terima kasih menarik mungkin nanti kita bisa kerjasama ya Pak kan bisa saling melengkap oke dari teman-teman ada pertanyaan dulu mungkin dari Oail dari Itera dari Unila atau dari Telkom belum ada ini biasanya ya ketika berbicara tentang astronomi radio ini terutama bukan bagi yang melakukan analisis data atau bagi yang masuk ke kosmologinya ini kadang-kadang muncul kebingungan gitu ya ini penelitinya ini orang astronomi atau inginer sering bingung disitu biasanya astronomer kah atau inginer kah gitu ya sehingga yang dari astronomi kadang takut untuk ngomong karena ngerasa ini mah ranahnya engineering sebaliknya yang dari engineering bilang ini mah ranahnya astronomi jadi gak berani ngomong padahal astronomi radio ini adalah ranah semuanya ini kolaborasi semuanya astronomernya gak akan bisa dapat apa-apa kalau gak ada instrumentasi yang bagusnya instrumentasi yang bagus engineeringnya yang bikin tapi engineering juga bikin kalau gak dimanfaatkan instrumentnya buat apa artinya ini kolaborasi sebenarnya jadi buat teman-teman yang mahasiswa yang dari astronomi atau yang dari engineering semuanya bisa main disini sebenarnya baik dari Pak Adit ada pertanyaan saya boleh nanya silahkan Pak Pak Adit kan sudah berpengalaman yang bikin yang gede tadi ya yang berapa meter tadi yang parabola nah kalau misalkan kita mengubah yang parabola antenn TV yang sekitar 2-3 meter untuk menggerakkannya itu gimana ya Pak harus pakai penggerak tertentu atau bagaimana terima kasih dulu yang antena saya itu 1,8 meter itu tidak digerakkan jadi kita taruh aja di tanah sampai dengan TL-nya saya selesai itu ditaruh di tanah pada saat menjelang sesi dan sebenarnya kami sudah mulai bikin mountingnya kita bikin mounting untuk antena tersebut dan rencananya dipasang tracking system yang punyanya optik punya optik kita pasang seperti itu tapi terus terang untuk beban antena seberat itu tracker yang diperlukan tracker yang cukup besar sehingga terus terang waktu itu saya tidak punya dananya atau jadi kalau kita lihat di salah satu proyek yang saya sampaikan di presentasi tadi sebenarnya ada juga yang antena horn tadi menempatkan antenanya di tracker optik jadi asalkan antena cukup ringan atau trackernya cukup kuat untuk bisa menggerakkan bobot yang cukup berat itu kita bisa memanfaatkan tracker yang di teleskop optik hanya saja nanti dimodifikasi mountingnya dirubah menjadi mounting untuk antena yang kami waktu itu sudah hampir selesai sebenarnya mountingnya itu cuma itu sekali lagi terkendala di biaya untuk trackernya opsi kedua adalah membuat trackernya sendiri membuat trackernya sendiri menggunakan servo atau menggunakan motor yang lebih berat saya pernah menggunakan motor apa dua buah motor 1,5 pk itu untuk menggerakkan antena yang berat bobotnya hampir hampir 15 atau 20 kilo tapi itu adalah dulu di ini di Cibinong di ground stationnya Telkom Cibinong untuk testing antenanya saya kesempatan untuk belajar di situ jadi saya melihat dan coba belajar ikutan proyek tersebut pengukuran pengukuran antena dengan menggunakan satelit nah itu dengan motor 1,5 pk itu cukup itu bisa menggerakkan dua aksis tapi jadinya kita akan membuat itu sebagai sistem yang Altazimut mungkin teman-teman sudah paham Altazimut Ekatorial karena kalau dikita kan sebenarnya bagusnya Ekatorial dibandingkan Altazimut satu hal yang saya perlu ingatkan adalah ketika ingin mencoba menggunakan sistem Ekatorial itu bukan hanya masalah balancing-nya yang jadi isu tapi masalah deformasi dari teleskop itu sendiri karena gak tahu ya ini menurut saya saja kalau Ekatorial itu kan terlalu banyak ini kemiringan yang ekstrim kalau saya dulu melihat yang teleskop small teleskop yang membandingkan ekatorial dengan Altazimut dan setahu saya juga memang banyak teleskop radio yang dikembangkan saya juga pernah membeli teleskop radio 4,5 meter dari Sweden waktu di Malaysia itu itu juga menggunakan Altazimut tidak bisa menggunakan Ekatorial Mereka bilang kalau pakai Ekatorial akan sangat berat di beban motornya dan di balancingnya jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan menggunakan Altazimut Altazimut kita bisa menggunakan motor motoristik yang biasa atau penggeraknya hanya saja nanti akan ada riset lebih dalam masalah remnya masalah kadang semakin berat antenanya remnya semakin harus bagus kalau tidak ada momentumnya dia muter terus di rem harusnya berhenti tapi masih ada putaran sisanya sisa momentumnya harus bermain disitu harus ada penelitian tersendiri disitu kalau kita masih pakai antena yang cuma order 5-10 kilo kayaknya tidak masalah seperti itu baik terima kasih ada tambahan pertanyaan dari Pak Adit Pak Adit dia yang orang elektro kebetulan kami beruntung ada orang oil yang dari elektro jadi untuk mengembangkan instrumentasi di oil itu sangat sangat mungkin harapannya sebetulnya nanti ada tambahan dari orang dari telekomunikasi makin keren boleh suaranya 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 tertarik membuat antena radio teleskop kebetulan saya sudah peralatan SDR sudah ada LNA dan segala macam cuma masih bingung mulanya dari mana jadi tadi sudah banyak inspirasi begitu terus kemarin mau nanya itu kemarin kalau antena kan ada filternya apakah buat sendiri atau tidak sama sekali begitu bikin antenanya di frekuensi berapa mungkin yang paling mudah saya juga belum di frekuensi berapa ini saran dari saya kan ini istilahnya project mulai yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah membuat basis dipol itu paling sederhana paling mudah bahkan saya sampai disertasi pun yang saya analisis adalah dipol walaupun dipolnya dengan berbagai modifikasi bikin dipol misalnya kalau SDR itu tahu saya SDRnya yang half duplex atau full duplex atau yang half duplex half duplex itu sudah cukup sebagai receiver dan seingat saya yang di pasaran bebas pun sudah bisa turun sampai 60 hertz frekuensinya nah yang paling sederhana adalah kalau menurut saya memang main di frekuensi-frekuensi yang dilindungi oleh ITU untuk keperluan astronomi jadi bisa buka buku craft ataupun bisa lihat di ini alokasi spektrum yang dikeluarkan oleh Kominfo di Indonesia di Indonesia seperti apa tapi saya ingat saya untuk wilayah region 3 kita di region 3 ini frekuensi-frekuensi yang yang dicantumkan sebagai dilindungi itu memang sepertinya memang kosong karena saya sempat coba tes ya di beberapa peters itu memang kelihatan tidak ada sinyal yang kuat di situ ya betulnya saya masih dalam proses menyusun manuskripnya karakterisasi spektrum RF di sekitar kampus Telkom University ini jadi melihat frekuensi yang sesuai dengan untuk astronomi mana yang kosong jadi di ITERA mungkin bisa pertama bukan survei dulu yang kosongnya di yang sebelah mana itu bisa pakai spektrum manalizer biasa aja yang handheld saya kemarin menggunakan handheld spectral manalizer juga pakai itu aja bisa melihat frekuensi-frekuensi yang kosongnya itu saya sesuaikan dengan apakah itu yang dilindungi ITU atau tidak yang dilindungi ITU itu memang rendah sinyalnya artinya potensi kita bermain di situ frekuensi-frekuensi yang dilindungi ITU tersebut itu biasanya bandnya kecil sempit meroband artinya dengan deep wall pun cukup bisa tercover bandwidth 10% 12% tercover jadi yang paling sederhana adalah pakai deep wall-nya jadi pasang bikin deep wall-nya dipasang kalau ini mas siapa namanya Adit 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 semua ya disini ada ada dua namanya sama mas Adit mas Adit yang sepertinya elektro juga ya iya oke jadi pada mas Adit saran saya adalah kalau misalnya pengen bermain yang di apa frekuensi rendah maka berarti siap-siap harus bikin dipol yang besar gitu ya pasang dipol yang besar kayak tadi kalau yang saya lihat yang saya perlihatkan Radio Jovee yang di Space Center Malaysia itu kalau saya berdiri di samping antenanya kira-kira kepala saya setinggi feedernya ya feedernya jadi itu antenanya kira-kira 3 meter tingginya itu main di 20,1 MHz tapi kalau misalnya mau naik ke atas lagi ya mau naik ke atas lagi bisa misalnya main di 38 MB atau di 74 gitu ya atau di 158 152 ya dimana aja lah gitu ya atau kalau enggak di 328 itu yang menarik ya ada garis deuterium di situ hanya saja kalau memang mau deteksi itu harus antenanya sangat banyak tergantung lahan yang dimiliki oleh itera diizinkan untuk dijadikan antena farm-nya seberapa besar gitu ya lahannya banyak lahannya banyak kalau lahannya banyak bisa diakuisisi ya bikin antena farm gitu ya bikin antena farm dan bisa disesifikan satu objek yang ingin betul-betul diamati gitu ya apakah mau bermain di EOR epoch of ionization ataukah mau main di deuterium line ataukah mau masuk ke mainstream ya misalnya di hidrogen neutral gitu ya atau di matahari silahkan ditentukan objek astronominya target astronominya seperti apa tapi sekali lagi ketika ingin memulai memulai itu adalah kita harus yakin dulu yang kita kerjain itu bisa gak atau gak kayaknya gitu ya jadi yang paling sederhana adalah bikin dulu dipolnya bikin dulu dipolnya terserah evaluasi berapa karena saya yakin sinyal matahari insya Allah bisa masuk gitu ya nah kemudian gak usah pakai filter juga gak apa-apa kalau gak mau pakai filter anda bisa filtering langsung di SDR kan ya dan antena-antena pun sudah bandwidth dengan dipol bandwidthnya sudah kecil itu sudah otomatis memfilter gitu sebenarnya jadi dari dipol kalau rasanya dari antena ke stasiunnya ke SDRnya jauh tambahkan LNA tapi kalau gak yaudah bisa langsung langsung antena langsung ke SDR langsung ke receiver itu bisa langsung nah setelah Anda coba itu langkah berikutnya adalah kalibrasi jadi Anda pakai dummy kayak yang digambar tadi ya jadi Anda tes dengan dummy 50 ohm setelah itu Anda tes lagi dengan antena dipolnya Anda ada perbedaan di situ adalah sinyal yang masuk melalui antenanya nah kalau Anda yakin bahwa di frekuensi tersebut tidak ada RFI tidak ada interferensi dari sinyal komunikasi maka Anda yakin di situ adalah sinyal dari ambient ambient itu adalah ya kalau gak sinyal sky background kalau gak dari matahari tapi sky backgroundnya kita rata-rata untuk di gelombang radio ya dari matahari dari mana lagi soalnya yang bisa menghasilkan kalau 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 di optik mungkin sky background dari matahari yang mencemari cahaya dari bintang tapi kalau di radio pencemaran dari bintang yang jauh rasanya kecil kemungkinannya kalau Anda hanya menggunakan dipol gitu ya karena toh matahari pun sinyalnya akan cukup kecil sebenarnya sinyalnya dipolnya jadi untuk langkah meyakinkan diri dulu ya pasang dipolnya pasang SDRnya kalibrasi dengan dummy gitu ya sudah dapat perbedaannya yakin oh yakin ini bisa nih baru mulai masuk ke yang sedikit lebih dalam misalnya pakai LNA-nya LNA-nya mungkin pakai modul yang sedikit ambisius gitu ya apakah mau dikembangkan atau beli dari luar terus misalnya ingin bermain dengan filter ingin bermain boleh juga masalah gitu ya saya coba bikin filter tapi saya terlalu ambisius waktu itu ya saya pengen bikin filter VHF tapi saya bikin pakai komponen karbon yang bahan-bahan murah itu susah banget tapi jadi bisa jadi juga tapi itu sudah menyalahi seluruh buku buku teks lah itu itu udah udah kesannya apa skoradis lah gitu dulu ya tapi jadi filternya jadi bisa gitu ya makanya saya bilang dicoba dulu ya apa dicoba pasti bisa lah gitu ya kalau kita mau nyoba gitu bahkan karena misalnya kalau mau bermain di UHF VHF kan bagusnya pakai surface mount device ya untuk bikin filternya gitu ya jangan pakai yang karbon-karbon murahan itu tapi mau bikin begitu pun bisa jadi pelan-pelan aja kalau untuk memulai itu pelan-pelan tapi kita akan terpacu atau pengen coba lagi ketika yang pertama jadi gitu ya itu yang saya rasakan saya lihat yang teleskop saya yang pertama itu bisa gitu saya coba reduksi data ada nih sinyal sisa nih berarti kayaknya bisa nih emang bisa nih nah itu itu yang memaju saya untuk coba bikin lagi coba bikin lagi terima kasih ya sangat menarik bisa dicoba baik nanti kita coba ya di OIL berikutnya mungkin ini karena waktunya sudah lewat sebetulnya tapi masih ada dua pertanyaan lagi jadi pertama ada dari dosen kalau misalnya ada yang ingin belajar instrumentasi terkait ini gitu ya radio pengetahuan dasar engineering apa yang dibutuhkan gitu misalnya untuk buat diperkulian di SAP sendiri ada perkulian instrumentasi dasar gitu ya sama ada juga perkulian tentang radar gitu nah kira-kira pengetahuan engineer apa yang basic gitu ya yang biar orang bisa mulai belajar dari situ gitu Pak oke kalau sudah belajar radar harusnya sudah bisa bikin truskop radio karena truskop radio datanya ngolah data radar oh ngolah data radar untuk atmosfer untuk pengetahuan untuk atmosferik radar ya tapi ini itu sebenarnya kalau kita belajar radar radar kan transceiver ya sementara truskop radio itu kan hanya receiver jadi sudah separohnya kalau sudah bisa bikin radar harusnya bisa bikin truskop radio secara sistem truskop radio itu sama persis dengan perangkat yang kita pakai untuk telekomunikasi gitu ya ada antenanya ada filternya jadi teman-teman yang sudah belajar di jurusan telekomunikasi disuruh istilahnya secara konsep membangun suatu truskop radio harusnya bisa gitu ya tentunya telekomunikasi nah cuma kalau misalnya ingin mengembangkan instrumennya dari dasar dari scratch ini akan menjadi masalah karena ketika saya S2 ketika saya bilang saya ingin membuat doskop radionya semuanya dari scratch saya langsung dibilang kamu gak akan lulus lulus karena mempelajari antena saja itu sudah sudah satu bahan kajian yang bisa saya pakai dari S2 sampai S3 gitu ya ketika saya dulu eksperimen bikin LNA dan bikin filter itu saya kena marah sama kembimbing saya gara-gara itu saya molor jadi molor lulusnya gitu ya terlambat lulusnya dan bahkan tidak bisa walaupun produknya jadi tapi tidak bisa didekati dengan teori-teori yang ada di textbook jadi saya kena marah waktu itu sebenarnya artinya apa setiap modul itu bisa jadi satu penelitian tersendiri dari teman-teman kalau ingin mengembangkan betul-betul dari dasar tapi kalau misalnya memang hanya mengambil modul-modul of the self component yang sudah ada yang sudah tersedia menggunakan SDR untuk receiver kalau mau pakai amplifier atau pakai filter atau pakai apa lagi ya mixer itu beli dari ini circuit.com itu tinggal menggabung-gabungkan aja jadi gak akan susah mungkin susahnya sedikit akan ada kerjanya adalah membangun antenanya tapi sekali lagi bangun antena juga kalau hanya dipol gak akan susah-susah amat gitu ya lain kalau kita mau mendesainnya berupa disk nah itu memang susah karena disk kan apa pabrikasinya susah ya kecuali kalau menggunakan disk yang sudah ada di pasaran lalu dimodifikasi modifikasi adalah di feedernya di feedernya dimodifikasi ditukar misalnya ya tukar dengan antena micostrip bisa juga teman-teman yang di teknik telekomunikasi ya bikin antena micostrip sebagai feeder antena dari disknya gitu ya dikombinasi dengan disk sehingga bikin antena apa antena untuk astronotroskop radio-nya jadi dari antena parabola itu juga bisa gitu ya jadi sekali lagi lihat resources apa yang kita punya apa yang kita tidak punya kalau mau cepat beli dulu aja gitu baru ntar di rakit-rakit dicoba gitu karena berhasil membuat yang pertama itu yang pemacu yang sangat besar menurut saya gitu ya ketika kita tidak memulai dan tidak pernah mencapai satu milestone ya selamanya akan hanya mikir aja gitu ya bisa enggak bisa enggak gitu ya jadi dicoba dulu apa yang ada resource yang punya yang ada di di teras yaudah dicobain jadi kalau misalnya untuk belajarnya anak S1 teknik telekomunikasi pun harusnya bisa menggabung-gabungkan modul untuk membuat diskop radio-nya bisa enggak masalah baik terima kasih Pak Adi ini sudah sampai ke penghujung acara mungkin sebelum kita tutup mungkin ada sesi foto bersama dulu ya dari Pak Adit atau silahkan yang bisa buka kamera buka kamera silahkan membuka kameranya untuk semua peserta memohon buka kameranya untuk sejenak foto bersama untuk mengabadikan momen ini apa belum ada buka oke kita tunggu sebentar ya ini ada tiga slide saya mau ganti background juga ini oke sudah siap semua ya kita ada tiga slide satu dua tiga satu kemudian satu dua satu dua 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 terima kasih terima kasih terima kasih Pak Adi terima kasih semuanya mungkin dari Pak Adi masih ada kata penutup penutupnya jangan takut mencoba oke ini menyenangkan kok astronomi radio itu instrumentasi menyenangkan kok insya Allah terima kasih semuanya terima kasih khususnya pada Pak Adi yang telah menyampaikan materi hari ini menarik sekali tentang pengembangan astronomi radio yang saat ini di Indonesia masih agak bertinggal ya baik untuk mengakhiri acara saya usahkan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di acara-acara webinar dan acara yang akan diselenggarakan OAS selanjutnya sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih semuanya semoga bermanfaat terima kasih saya izin Mas Ridho Mas Adit salam buat Pak Hakim terima kasih kalau ada apa-apa mau diskusi silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam bagi peserta jangan lupa untuk mengisi presensi kegiatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih